Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua Oke Depan layar kaca kita ini Ada satu unit All new ninja KRT Versi yang serang tahunnya ya Nah ini mau kita process detailing Dan di video kali ini Saya khusus buat Teman-teman yang Lagi Hunting Motor Motorsport khususnya Ninja CBR R25 dan Moge Silahkan di cek-cek video kita Yang sebelumnya dan terleburnya Ada beberapa unit Yang kita tawarkan buat teman-teman Kali ada Peminat yang cocok untuk unit kita Dan semua unit kita proses detailing Seperti yang sekarang ini Dan ini motor tahun 2020 Nik 2019 Dan motornya Siap kita proses untuk detailing Dan langsung dikerjakan Sama Mas Tori Ayo Mas Tori Semangat Nah ini kita bongkar dulu Fairing-fairingnya semuanya Terus kenapotnya kita copotin Dalam-dalamnya kita bersihin Supaya pembeli kita Bisa merasakan motor bekas Rasa baru Oke Nah ini unitnya Yang akan kita detailing sekarang All new ninja KRT Sarang tahun Oke Dan untuk sekedar informasi juga Ini unit Hari ini kita detailing Insya Allah hari ini juga kelar ini Ya Mas Tori Ya Sebelum kita Lanjutin videonya Kita cek dulu Unit apa yang sudah ready Di detailing sama Mas Tori Nah Oke Assalamualaikum Nah ini ada Satu unit Honda CBR Yang sudah selesai Proses detailing Warna hitam Dove Tahun 2017 Nah ini Seperti baru lagi bro Mantap Jadi buat teman-teman Yang lagi cari Honda CBR Silahkan Ini kita ready Satu unit Dan nanti kita bawa Ke IMS Satu Dan sebelahnya Ada Satu unit Ada unit Ya dua unit R15 Warna hitam Dua-duanya sudah kita detailing Tinggal dijual saja 2018 2018 Sama-sama Soknya dagol Untuk informasi harga Untuk motor yang ini Silahkan hubungin admin kita Ya Dan Satu unit KLX Supermoto Nah Keren ini motor Sudah pakai Dekal Untuk motornya Sudah kita detailing juga Tinggal gas Tinggal dibayar Dan rapotnya Sudah menggunakan Norifung RF Satu Untuk pajaknya Sudah kita bayar Panjang ya Tahun 2018 Ini Jadi buat teman-teman Yang pencinta KLX Silahkan Ini kita jual Di angka 28.500.000 Untuk KLX Dan Kerapot sentarnya Juga ada Kalau gak salah Oke Nanti kita lanjutin Untuk proses detailing Yang ada di depan Thank you bro Oke Ini dah Fairingnya Dah Kita copot Lagi diberesin Cuci dulu ya Mas Ria Dulu ya Habis cuci Digosok-gosok Di Bin Salabin Abra Kadraba Gitu ya Oke Detailingnya Pakai magic bro Nah Ini sebelah sini Belum Mari sebelah Nah Kenampotnya Dicopot Kenampotnya Dicopot Ini kenampotnya Nah Nanti kita tunggu Selanjutnya Apakah Kisah gerangan Yang akan terjadi Di motor ini Kita tunggu Video berikutnya Thank you Lagian dalamnya Ini kita lagi Proses pemasangan Body-bodinya Nah Teman-teman bisa lihat Ini Detailingnya Support detailing Sangat mulus sekali Dan seperti baru lagi Sampai ke biji-bijinya Oke Tuh Mantap ini Yang Cari motor Silahkan Nah Ini Detailingnya Total Dan Alhamdulillah Ini motor Sudah laku Sama Perantau kita Yang di Australia Bapak Heru Dan ini motor Mau kita kirim Ke Jawa Timur Madiun Oke Ini tinggal Di apa lagi Mas Turi Tinggal di Poles body aja Dalamnya Udah rapi Udah bagus Mantap Oke Ikutin video Video nya terus Jangan lupa Di like Dan komen Dan subscribe Channel youtube Kita di Aris Motorsport Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Aris Motorsport Oke Teman-teman semua Nah Ini yang lanjutin video yang kemarin Sekarang motornya sudah Seling Udah seperti baru lagi Habis kita detailing Ibarat kata detailing Itu sama kayak Perempuan masuk ke salon Jadi di pedikur Mendikur Dan dicukur Nah ini semuanya sudah oke Semuanya sudah rapi Dan kita siap review ini motor Dan untuk informasi selanjutnya juga Informasi tambahan ya Ini motor sudah sold out ya Sama Bapak Heru Bapak Heru ada di Australia Malbron Dan beliau pesan langsung Ke Aris Motorsport Untuk unit Seperti ini Yang KRT Serang tahun Dan ini tahun 2020 Unik 2019 Dan ini sudah dibayar Tunai Atau kontan Sama Bapak Heru Yang ada di Australia Dan insya Allah Besok kita mau kirim motornya Ke Madiun Kebetulan Bapak Heru Orang Madiun Oke Sebelum kita Cek lebih lanjut Nah kita Cek dulu bagian atasnya ya Nah ini Oke Nah kita nyalain lagi lah Nah ini motor Sudah berjalan 4.700 km Oke Terus Kunci R2 Cockpit mulus Nah ini Sekalian kita review Buat Bapak Heru Yang ada di Australia Nah Untuk bagian depan Bodinya Lampunya Standar semua Sama ya Bawang pabriknya Dan kita Cek bagian dalam Di dalam Mulus banget Mesin-mesinnya Terus Listnya Yang ini Serang tahun KRT SE KRT ya Pusin Mulus Bagus Bentar lagi Kita cek Suara Kenapotnya ya Nah ini kenapotnya Sudah menggunakan Yusimura Slip on Terus Bodi belakang Job Semuanya Masih standar pabrik Lampu belakang Masih standar pabrik Dan beliau Pengen diganti Lampu led Nanti kita Ganti lampu led Habis itu Kita servis Ganti oli ya Pesanan beliau Bapak Heru Oke Nah lanjut Bagian bawah Di rantai Semuanya Mesin Bodi Mulus bagus ya Dan Hensin gripnya Sudah pakai KTC Lever guardnya Pakai carbon Lumayan Lumayan lah Ada aksesoris sedikit Nah sekarang Kita mau cek Suara mesinnya Atau engine Ini sudah On ya Kita tinggal Stutter aja Bismillahirrahmanirrahim Wow Langsung Nyala Oke Jadi Burbu ini Masih standar pabrik Jadi suaranya Masih ya Standar pabrik Begini nih Cuma Kenapotnya Udah diganti Pakai Uselura Nah sekarang Kita angkat sedikit Ya Lembut ya Suaranya Racing Racing Lembut gimana Nah bagian dalamnya Itu Bersih banget Oke Cukup sekian Review singkat kita Buat motor ini Dari proses Pembongkaran Detailing Dan sekarang Sudah jadi Dan hari ini Kita mau ganti Itu namanya Top lampnya Pakai led Yang 3 in 1 Habis itu Sekalian kita Ganti Oli Servis Oke Pak Heru Terima kasih Sudah belanja Di Aris Motorsport Semoga berkah Bermanfaat Cukup sekian Dari kita Dan Assalamualaikum See you bro Terima kasih Bersambung Sampai Terima kasih